Intro Haleluya Sebelum duduk, bisa sapa sekali lagi kiri kanan depan belakang Katakan kita perlu melekat kepada sumber kehidupan yaitu Yesus Haleluya, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Sekali lagi katakan Shalom Lebih keras lagi katakan Shalom Saya sangat senang bisa beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara hari ini Dan terima kasih buat kepercayaan yang diberikan oleh Pastor Fuji, Pastor Lena Untuk saya membagikan firman Tuhan Dan Pastor Fuji hari ini jam yang sama juga sedang melayani kotba di Gereja Mawar Syaron di Semarang Jadi tukar mimbar dengan saya Dan saya bersyukur, saya mendengar dan melihat bagaimana gereja ini terus bertumbuh Saya berdoa supaya gereja ini terus bertumbuh dan bisa menyelesaikan Apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan Di dalam perjalanan kerohanian kita yang setuju yang percaya katakan Amen Bapak Ibu Saudara mari kita lihat Alkitab kita Kita buka di dalam kitab Amsal Fasal yang keempat Ayat yang ke-23 Satu ayat yang begitu terkenal Dan mari kita melihatnya bersama-sama Amsal Fasal yang ke-4 Ayat yang ke-23 Yang sudah dapat katakan Amen Amsal 4 ayat 23 Saya mengajak Bapak Ibu Saudara Mari kita membacanya bersama-sama dengan suara keras Satu, dua, tiga Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Sekali lagi, satu, dua, tiga Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Merupakan satu ayat yang terkenal Seringkali dijadikan ayat mas bagi banyak orang Kristen Dan ayat ini begitu penting karena Mengandung rahasia Bagaimana kehidupan kita Tuhan bisa bawa Menjadi kehidupan yang maksimal Selama kita di atas muka bumi Dengan satu tujuan Bukan untuk kemuliaan diri sendiri Tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Banyak versi dan salah satu versi yang lain Yang saya suka Ada satu versi Yang memberikan pengertian Menambah pengertian yang sudah saya dapatkan selama ini Versi ini berkata sebagai berikut Jagalah hatimu lebih dari apapun juga Karena dari situlah Ditentukan batas-batas kehidupan Di dalam satu versi yang lain Ketika saya renungkan dan versi ini berbicara Atau meneguhkan menambahkan pengertian Versi ini berkata adalah Jagalah hatimu lebih dari apapun juga Hari ini apa yang kita jaga Dengan begitu fokus Dengan begitu perhatian Hari ini apakah kita menjaga penampilan kita Tidak ada yang salah berpenampilan dengan baik Orang Jakarta katanya keren-keren Coba lihat kiri kanan kita Betul keren gak? Keren kan? Apakah tidak boleh menjaga penampilan? Oh harus Orang-orang Kristen harus menjaga juga penampilan di luar Supaya selain enak Enak dilihat Supaya ketika kita berserita soal Tuhan Karena apa yang tampak di luar Karena tergantung apa yang tampak di dalam Kalau di dalam Tuhan memerintah dengan baik Roh yang tertib itu Maka di luar pun akan terlihat dengan penampilan Coba lihat kiri kanan kita penampilannya gimana? Oke kan? Lebih daripada apapun juga Bahkan lebih dari penampilan Yang kita jaga demikian rupa Bahkan lebih daripada fashion yang kita pakai Kalau kita menjaga penampilan kita Maka hati harus lebih dijaga daripada penampilan Yang setuju katakan amin Apa yang kita jaga? Yang kita jaga adalah keuangan pekerjaan kita Kita belajar Kita ikut seminar Kita ikut workshop Supaya pekerjaan karir kita meningkat Supaya bisnis kita bertumbuh Iya Sama seperti kita menjaga bisnis pekerjaan kita Berarti lebih daripada bisnis pekerjaan kita Kita harus jaga hati kita yang setuju katakan amin Lebih daripada kesehatan kita Hari-hari ini Setiap anak-anak Tuhan Mulai peduli dengan kesehatan Karena banyak orang yang meninggal usia muda Mulai konsentrasi olahraga Dayat makanan yang tepat Istirahat Kita menjaga kesehatan fisik Iya harus Tetapi lebih daripada apapun juga Lebih daripada jaga kesehatan fisik Berarti kita perlu menjaga hati kita Bapak ibu saudara Apapun yang kita jaga hari ini Apapun yang kita anggap berharga Nah berarti lebih daripada itu Hati kita menempatkan prioritas yang utama dan lebih melebihi Daripada apapun juga Yang setuju yang percaya katakan amin Tidak ada yang salah jaga kesehatan Tidak ada yang salah jaga penampilan Tidak ada yang salah jaga keuangan Tidak ada yang salah jaga pekerjaan karir bisnis Ya semua harus dijaga Tetapi berarti lebih daripada itu Jaga hati kita Berarti hati melampaui yang lain Dan di dalam kalimat berikutnya dikatakan Karena dari situlah Dari hatilah Ditentukan batas-batas kehidupan Secara tidak sadar Hari ini kehidupan kita Ditentukan Luasnya hati yang tidak kelihatan Karena dari hatilah ditentukan Batas-batas kehidupan Panjang lebar Dalam dan tingginya hidup kita Ditentukan oleh hati kita Kalau hari ini kita merasa Pekerjaan kita sempit Hari ini pelayanan kita sempit Hari ini Studi kita sempit Pengaruh kita sempit Itu dikarenakan hati kita sempit Jadi kalau hidup kita mau dilebarkan Bukan hanya tubuh saja yang perlu dilebarkan Hati yang perlu dilebarkan Kalau hari ini kita gak puas Jangan komplain Jangan bersungut-sungut Jangan protes Jangan menganggap Tuhan pilih kasih Ada anak emas Ada anak yang biasa Enggak Tuhan mengasihi kita semua Isunya adalah Di hati kita Ditentukan Panjang lebar Dalam dan tingginya Kalau hari ini kita merasa Hidup kita sempit Pengaruh influence kita sempit Ministri kita sempit Pekerjaan kita sempit Karir kita sempit Keuangan kita sempit Karena hati kita yang sempit Oleh karena itulah Isu mengenai hati Melebihi Daripada apapun juga yang kita jaga Di dalam kehidupan Karena ditentukan oleh batas-batas kehidupan Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara Supaya hati kita lebar Hati kita dieksten Hati kita luas Dengan tujuan juga Hidup kita luas Hidup kita lebar Tujuannya kita bisa menyelesaikan Panggilan Tuhan Di dalam kehidupan kita Yang juga besar Yang juga luas Hati itu begitu penting Bapak Ibu Saudara Bahkan mari kita lihat Ternyata Tuhan di dalam memilih Seseorang yang punya posisi yang tinggi Spesifikasi Kualifikasi yang dikejar oleh Tuhan Adalah hati Mari kita buka Alkitab kita Di dalam 1 Samuel 16 Ayat yang ke-6 Sampai ayat yang ke-7 1 Samuel 16 Ayat yang ke-6 Sampai ayat yang ke-7 Saya mengajak Bapak Ibu Saudara Mari membacanya Bersama-sama 1 Samuel 16 Ayat 6-7 Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 Ketika mereka itu masuk Dan Samuel melihat Eliab Lalu pikirnya sungguh dihadapan Tuhan Sekarang berdiri yang diurapinya Ayat 7 Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel Janganlah pandang parasnya Atau perawakan yang tinggi Sebab aku telah menolaknya Bukan yang dilihat manusia Yang dilihat Allah Kalimat terakhir Manusia melihat apa yang di depan mata Tetapi Tuhan melihat hati Bapak Ibu Saudara Sara Tuhan kita Memilih penguasa Memilih orang yang akan diangkat tinggi Menjadi kepala Menjadi raja Atas bangsa pilihan waktu itu Bangsa Israel Syaratnya Kualifikasinya Dengan jelas disebutkan Tuhan melihat hati Cara Tuhan menentukan seorang raja Cara Tuhan menentukan orang yang berkuasa Sekalipun Yang Tuhan lihat adalah kualitas hatinya Saya meyakini dan saya mendoakan Anda Supaya Anda pun Menjadi raja-raja Tanda petik Di dalam bidangmu masing-masing Di dalam bidang kita masing-masing Di dalam apapun bidang yang hari ini kita jalani Di dalam edukasi Di dalam bisnis Sebagai seorang apapun Sebagai seorang dokter Insinyur dan lain sebagainya Saya berdoa supaya Anda menjadi raja Menjadi orang yang begitu berpengaruh Menjadi orang yang begitu menginspirasi Menjadi orang yang begitu berhasil Bukan untuk diri sendiri Supaya bisa bawa pengaruh itu Buat membawa orang-orang datang kepada Tuhan Tapi spesifikasi Kualifikasi Yang Tuhan cari Untuk mengangkat kita Menjadi raja-raja Tanda petik Di dalam bidang-bidang yang Tuhan Mau kita kuasai disana Caranya Tuhan melihat adalah Kualifikasinya hati Yang setuju katakan Amen Tuhan memilih raja Yang akan menggantikan Saul Berarti raja kedua waktu itu Gak ada cara lain Gak ada kualifikasi yang lain Tuhan melihat hati Begitu luar biasa hati Perlu kita jaga di dalam hidup kita Bahkan di promosi atau tidak di promosi Kita bisa mengerjakan hal-hal yang besar Atau sebaliknya hal-hal yang kecil Tergantung dari hati Karena Tuhan berkata Manusia memang melihat apa yang di depan mata Tapi Tuhan melihat hati Bapak ibu saudara doa saya Anda terus dipakai Tuhan Secara luar biasa Di marketplace juga Di pelayanan Di gereja juga Tapi Tuhan melihat hati kita Hati begitu penting Karena menentukan juga pemakaian Tuhan Di dalam kehidupan kita Hati yang kedua begitu penting Karena hati Sebagai katsamata bagi kita Untuk melihat kehidupan itu seperti apa Bapak ibu saudara Kalau hati kita gelap Kalau hati kita dipenuhi kepaitan Kejengkelan, kekecewaan Selalu yang kita lihat adalah Sesuatu yang pait Sesuatu yang mengecewakan Sesuatu yang menjengkelkan Bapak ibu saudara hati itu kacamata Untuk melihat kehidupan Saya bawa kacamata mainan Lensanya merah Kalau saya pakai kacamata ini Memang benar Menambah keren Bapak ibu saudara Enggak percaya Tambah keren ya Tapi yang saya melihat Sejauh mata saya memandang Dari depan ke belakang Dari kanan ke kiri saya Semuanya kok bajunya merah ya Semuanya bajunya merah Hati kita merupakan kacamata kehidupan Kalau hati kita gelap Hati kita pait Kebaikan orang pun menjadi gelap Menjadi pait buat kita Kalau anda lihat gedung kita kan Bagus sekali Nyaman Kita bisa beribadah puji Tuhan Dengan gembala-gembala kita Pasar fuji Pasar lena Yang mencoba terus melayani Jemaat dengan cara yang lebih baik Salah satu fasilitas Tapi mau Fasilitas sebaik apapun Secanggih apapun Sehebat apapun Panggungnya LCD Mau diganti LED Speakernya diganti Yang lebih mahal Lightingnya Akan menjadi sesuatu Yang tidak berdampak Akan menjadi sesuatu Yang biasa Kalau kita Punya hati yang gelap Hati yang dipenuhi Kecewaan Kejengkelan Kita akan merasa Segala sesuatu Kita selalu akan lihat Kurangnya saja Dan kita pulang Yang lain diberkati Yang lain diinspirasi Tempatnya sama Fasilitasnya sama Sudah nyaman Sudah enak Sudah baik Tapi hati itu Begitu menentukan Tadi waktu kita Menyembah Tuhan Bersama-sama Tiba-tiba Saya teringat Waktu belasan tahun lalu Ketika saya masih Mahasiswa Masih kuliah Merintis gereja Dengan beberapa teman Kita pakai gedung sekolah Pakai ruang Salah satu sekolah Ruang di sekolah SMP itu Gedungnya jelek Pinggir tembok itu Ijo-ijo Dari jauh tampak Seperti wallpaper Atau hiasan Begitu Dari dekat Ternyata lumutan Berlumut Kita tutupin Kertas yang coklat Gak ada AC Keyboardnya biasa Waktu itu Hanya keyboard Dan gitar akustik Gitar bolong Biasa Fasilitasnya Bahkan sangat minim Kita pakai Kursi Kursi sekolah Kayu yang sudah Reot itu Hingga satu kali Ibadah Ada bunyi Gubrak Mengalami perubahan Jika hati Jika hati Dijaga demikian Hati adalah katsamata Kehidupan Apakah kita melihat Dengan benar Atau melihat Semuanya merah Bapak ibu saudara Dengan safe yang terkenal Harga yang mahal Anda pasti merasakan Makanan yang tidak enak Karena apa? Karena hati Bayangkan Soal makan dan minum Bahkan dipengaruhi oleh hati Bapak ibu saudara Bahkan kita bisa Makan makanan yang murah Tetapi dengan hati Yang penuh Dengan ucapan syukur Bersama dengan orang Yang kita cintai Mungkin tidak bisa Seperti orang lain Kebanyakan Selalu dari satu Restoran ke restoran Yang lain Mungkin kita harus Ngatur keuangan Demikian rupa Tapi dengan hati Yang penuh Dengan ucapan syukur Dengan istri Dengan suami Dengan anak-anak kita Sambil bersyukur Lihat kebaikan Tuhan Penjagaan Tuhan Melalui Atau kepada anak-anak kita Kita makan sesuatu Yang bahkan tidak perlu Di restoran pun Kita akan merasakan Nikmat suapan Demi suapan Apalagi Kalau hatinya bagus Ke restoran yang mewah Dan safe-nya juga terkenal Itu tambah naik Ke sorga tingkat tujuh Katanya bapak ibu saudara Tapi dipengaruhi oleh apa? Oleh hati Bagaimana kita melihat kehidupan Bahkan fasilitas Bahkan kebaikan pun Akan menjadi sesuatu yang hambar Akan menjadi sesuatu yang tidak berguna Kalau hati kita Kita tidak jaga Kalau kacamata yang kita pakai Adalah kacamata yang jahat Kacamata yang jelek Yang hitam Kita pun tidak bisa merasakan Kebaikan Tuhan Sebagus-bagusnya Gembala kita Pastor disini Pastor Lena Pastor Fuji Membuat pelayanan dengan baik Membuat fasilitas dengan baik Melayani sampai benar-benar dengan baik Tanpa direspon dengan hati kita Yang dilayani Segala yang dikerjakan Gereja ini Akan menjadi sesuatu yang Ah kurang ini Ah ini Ah selalu saja Tapi kalau hati dijaga begitu rupa Kita akan melihat bahwa segala sesuatu Tuhan pasti turut bekerja Di dalam segala hal Mendatangkan kebaikan Bagi orang-orang yang mengasihi dia Yang percaya katakan amin Satu ketika Yusuf Mau dibunuh Gak jadi Diselamatkan oleh kakaknya Yang bah Kemudian dia akhirnya dibuang ke sumur Kita tahu ceritanya Yusuf Barusan menceritakan kedua mimpinya Dia tahu bahwa Tuhan akan pakai dia besar Tapi apa yang terjadi Dia dimasukkan ke dalam sumur kering itu Memang tidak dicatat detail Begitu rupa Respon sikap hati Yusuf Tapi kalau kita perhatikan sejarahnya Kita tahu kisahnya Bagaimana dia dijual jadi budak Kemudian masuk menjadi Pembantu atau asistennya di rumah Potifar Difitnah oleh istri Potifar Masuk penjara Ngertikan mimpi Juru makan, juru minum Dilupakan dua tahun setelah ngertikan mimpi Dari perjalanan hidupnya kita tahu Bahwa Yusuf mampu menjaga hatinya Mampu menghandle hatinya Buktinya dia tetap menjadi orang nomor dua di Mesir Taukah bapak ibu saudara Sumur itu terletak di pinggir jalan itu Dan jalanan yang sama Jalanan dimana dia dibuang ke sumur itu Terpuruk Jalanan yang sama yang membawa dia masuk ke dalam promosi Untuk menjadi orang nomor dua di Mesir Tergantung cara pandang kita Kalau hari ini kita merasa terperosok di sumur kering itu Tekanan, tantangan Masalah menghimpit kita lahir di keluarga miskin Orang tua kita bercerai Kita lahir di keluarga yang tidak bahagia Kita tidak bisa dapat pendidikan yang bagus Orang lain pendidikan bagus ke luar negeri Kita gak bisa Kita seolah-olah berada di sumur kering itu Tapi kalau kita menjaga hati kita Jangan-jangan sumur dimana kita terperosok disitu Dijerumuskan disitu oleh kondisi, oleh keadaan Mungkin saja berada persis di pinggir jalan yang sama Jalan itu membawa kita ke dalam promosi Melihat dan mengalami kebaikan Tuhan yang percaya kasih tepuk tangan Buat Tuhan kita yang luar biasa Mungkin jalan yang sama Yang akan membawa kita Tergantung apa? Tergantung hati Hati adalah kacamata untuk melihat kehidupan Bahkan tadi yang pertama hati Menentukan pemilihan dan pemakaian Tuhan Dalam kehidupan kita Kenapa hati begitu penting? Yang ketiga Di hatilah Kita membuat keputusan demi keputusan Atau pilihan demi pilihan Di dalam hati Mari kita buka alkitab kita di dalam masmur 42 Ayat yang keempat Sampai ayat yang ketujuh Masmur 42 Ayat 4 sampai 7 Air mataku menjadi makananku siang dan malam Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku Dimana Allahmu? Inilah yang hendaku ingat Sementara jiwaku gundah gulana Bagaimana aku berjalan maju Dalam kepadatan manusia Mendahului mereka Melangkah ke rumah Allah Dengan suara sorak-sorai Dan nyanyian syukur Dalam keramaian orang-orang Yang mengadakan perayaan Ayat yang ke enam Sampai ayat yang ketujuh Mari kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Mengapa engkau tertekan Hai jiwaku Dan gelisah di dalam diriku Berharaplah kepada Allah Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya Penolongku dan Allahku Ayat tujuh Jiwaku tertekan dalam diriku Sebab itu aku teringat kepadamu Dari tanah sungai Yordan Dan pegunungan Hermon Dari gunung Misar Bapak ibu saudara Kondisi Daud waktu itu Tidak enak Bahkan diejek orang Orang berkata Dimana Allahmu Tapi bukankah hati Adalah tempat Untuk kita ngambil Keputusan Dan salah satu Keputusan yang terbaik Adalah tetap Mendekat kepada Tuhan Entah di dalam saat Teduh kita pribadi Entah ke gereja Entah ke connect group Itu salah satu Keputusan Yang paling tepat Ketika kita Sedang gundah gulana Bahasa hari ini adalah Galau Tetap datang beribadah Tetap saat teduh Mungkin ketika saat teduh Kita gak bisa banyak nyanyi Seperti biasanya Mungkin hanya kita Meneteskan air mata Tapi salah satu Keputusan yang tepat Yang kita bisa buat Di dalam hati kita Ketika kondisinya Tidak baik Mendekat kepada dia Sumber segala sesuatunya itu Dan itu pun yang dilakukan Oleh Daud Ketika jiwaku gundah gulana Aku melewati Kepadatan manusia Untuk tetap datang Kebaik Allah Ke rumah Allah Hati tempat Untuk mengambil keputusan Saya membiasakan diri Bapak Ibu Saudara Kalau hatinya lagi gak enak Barusan mungkin beda pendapat Barusan mungkin konflik Atau crash begitu Saya gak mau segera Ngambil keputusan Karena sudah pasti Kalau hati kita sedang Tidak enak Sembilan puluh persen Keputusan yang kita buat Keputusan yang salah Kalau Bapak Ibu lagi bertengkar Di dalam pernikahan Jangan segera mengambil Keputusan Ya sudah kita sendiri Sendiri saja Ya sudah kita bercerai Kita sudah tidak cocok Prinsip kita berbeda Tutup mulut kita Tenangkan hati kita Mungkin Di rumah itu Kita berlainan kamar dulu Singkat saja Untuk kita berdoa Mencari wajah Tuhan Setelah tenang Kita ketemu lagi Dengan pasangan kita Kita akan melihat Kita akan mampu Untuk saling mengampuni Saling mengerti Saling memaafkan Tapi kalau sudah panas hati Sudah ribut Sudah Nadanya makin tinggi Hati-hati dengan keputusan Yang kita buat Pasti keputusannya Sembilan puluh persen Keputusan yang salah Di dalam apapun Dalam pelayanan Saya pun melakukan Hal yang sama Ketika hati lagi Tidak enak Mungkin melihat kinerja Salah seorang full timer Tidak cocok dengan Apa yang saya harapkan Lalu saya diperhadapkan Ngambil keputusan Saya tunggu sebentar Saya bilang Tunggu Saya biarkan tenang dulu Saya ke kantor saya Saya berdoa dulu Saya tenangkan hati Setelah itu Segera mungkin Saya ambil keputusan Apalagi kalau keputusan itu Membutuhkan Keputusan yang cepat Hati adalah tempat Untuk kita memilih Hati adalah tempat Ketika kita Melihat ini dan itu Mempertimbangkannya Masak-masak Lalu kemudian Ada keputusan yang diambil Diambil di mana? Diambil di hati kita Oleh karena itu Hati begitu penting Sekali kita mengambil Keputusan yang salah Menentukan sekian kilometer Kehidupan kita Yang kalau kita harus Berubah mungkin Harus menemukan U-turn dulu Baru mengulangi lagi Kadang-kadang mengulangi Dari awal Betapa kita Membuang waktu Dan kehidupan kita Tapi andai kata Kalau kita menjaga hati Kita demikian rupa Kita bisa melakukan Pilihan-pilihan Bukan berarti Sempurna mungkin Atau tidak ada Kesalahan Tetapi kita bisa Meminimalkan Mengambil keputusan Yang salah Yang terakhir Kenapa hati Begitu penting Mari kita lihat Matius 15 Ayat 8 Dan 9 Matius 15 Ayat 8 Sampai ayat 9 Saya mengajak Bapak Ibu Saudara Mari kita membacanya Matius 15 Ayat 8 Sampai 9 Kita baca 1, 2, 3 Bangsa ini Memuliakan aku Dengan bibirnya Padahal hatinya Jauh daripadaku Percuma mereka Beribadah kepadaku Sedangkan ajaran Yang mereka azarkan Ialah Perintah manusia Ternyata hati Merupakan indikator Hubungan kita Dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara Semakin bertumbuh Kerohanian kita Mari lakukan Segala sesuatu Jangan formalitas Kita datang ke gereja Ketika kita nyanyi Lagu-lagu Yang dipimpin Oleh petugas Atau volunteer Di panggung ini Mari nyanyikan Dengan sungguh-sungguh Keluar dari hati kita Dari pengertian Tidak sembarang Kita Kita asal Ngucap Asal bunyi Katanya asbun Asal bunyi saja Ketika tadi Sepanjang kita Beribadah Menyembah Tadi waktu itu Kita nyanyi Hadiratmu Memenuhiku Hadirat Kudusmu Saya membayangkan Tuhan Bukan hanya Membayangkan Saya tahu Tuhan hadir Hadiratmu ya Tuhan Itu yang kami perlu Itu yang kami butuh Ketika kita Menyanyukan lagu-lagu Tadi menyanyikan lagu Kebaikan Tuhan Saya langsung Mendisiplin pikiran saya Mendisiplin hati saya Menghitung kebaikannya dia Terima kasih buat istriku Terima kasih buat anakku Terima kasih buat gereja Terima kasih buat kesehatan Langsung pikiran ini Saya disiplin Saya arahkan Ketika tadi kita nyanyikan lagu Kebaikan Tuhan Betapa baiknya Betapa luar biasanya Tuhan Saya sengaja Mendisiplin pikiran Dan hati saya Ketika saya ngomong Saya memikirkan hal yang sama Tentang dia Bangsa ini Memuliakan Aku dengan bibirnya Tapi hatinya jauh Hati bahkan Indikator Hubungan kita Dengan Tuhan Marit Bapak Ibu Saudara Mulai hari ini Dan seterusnya Setiap kali kita Melakukan aktivitas Rohani Entah saat teduh Setiap hari Di rumah kita Entah kita beribadah Minggu Atau ke connect group Mau kita nyanyi Mau kita Lagu cepat Lagunya lambat Mau kita dengarkan firman Apa yang kita doakan Apa yang kita ucapkan Benar-benar Datang atau keluar Dari hati kita yang paling dalam Karena kita mengasihi dia Karena kita mau Dekat dengan dia Tadi waktu kita nyanyi lagu Yang terakhir Hadiratmu Saya bisa merasa Tuhan Saya bisa merasa Tuhan hadir Dan saya yakin dia hadir Karena dia yang dicari oleh kita Karena dia yang diinginkan oleh kita Karena kita datang dengan hati yang haus dan lapar Akan dia Bagaimana mungkin dia tidak hadir di tengah-tengah kita Dia hadir di tengah-tengah kita Tadi waktu kita nyanyi Hadiratmu Memenuhiku Hadirat kudusmu Penuhi baikmu Saya yakin Tuhan hadir dengan kemuliaannya Ada yang satu merasa Ada yang satu tidak merasa Indikatornya adalah hati Penentunya adalah hati Hati kita begitu penting Dari hati ditentukan batas kehidupan Panjang lebar Dalam dan tingginya hati kita Kalau hari ini kita sudah dipakai Tuhan Sudah diberkati Bisnis kita bagus Karir kita bagus Kita menjadi influence Menjadi pengaruh bagi orang banyak Kita pikir sudah selesai Belum Bapak Ibu Saudara Masih banyak perkara-perkara besar Yang belum Tuhan percayakan dalam hidup kita Tuhan akan percayakan Seiring dengan kita Dengan taat dan mengerti Bagaimana terus kita memperlebar Hati kita Hati kita perlu di extend Perlu diperlebar Gereja ini sudah memperlebar Kita juga pakai gedung diseberang Pelayanan yang ministrinya dilakukan sebaik mungkin oleh gembala kita Tapi Bapak Ibu Saudara Anda pun perlu Kita pun perlu terus memperlebar hati Itu pendahuluan ya Bapak Ibu Saudara Panjang banget ya pendahuluan Lalu bagaimana pertanyaannya Kita memperlebar hati kalau begitu Kita sudah dijelaskan Oh ya hati begitu penting Ya sepakat Kita perlu memperlebar Memperluas hati kita Karena ditentukan batas-batas kehidupan Mari kita lihat firman Tuhan Firman Tuhan mengajarkan kepada kita Bagaimana memperlebar Memperluas hati kita Mari kita lihat Matius 20 Ayat yang ke-26 Sampai ayat yang ke-28 Bagaimana kita memperluas Bagaimana kita memperluas Memperlebar hati Ada tiga hal yang begitu sederhana sebetulnya Yang kalau kita kerjakan dengan konsisten Hati kita sedang diperluas Diperlebar Matius 20 Ayat 26 Sampai ayat yang ke-28 Saya mengajak Bapak Ibu Saudara Mari membaca bersama-sama Tiga ayat ini Satu, dua, tiga Tidaklah demikian diantara kamu Barang siapa ingin menjadi besar Diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka Diantara kamu Hendaklah ia menjadi hambamu 28 Sama seperti anak manusia Datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan bagi banyak orang Bapak Ibu Saudara yang pertama Bagaimana kita memperluas hati Dengan cara melayani Yesus berkata Pembesar di muka bumi ini Mereka melakukan kepemimpinannya Dengan tangan besi Tetapi tidak diantara kita Sebagai anak-anak murid-muridnya Barang siapa ingin menjadi besar Katakan menjadi besar Kurang besar Kurang keras Katakan menjadi besar Nah Dengan jelas Dengan gamblang barang Siapa mau jadi besar Mau jadi terkemuka Hendaklah kamu melayani Jadi hamba Melayani Itulah cara Bagaimana kita jadi besar Saya secara rutin Berusaha membaca artikel Setiap hari Yang ditulis oleh Harvard University Dari salah satu Dia punya site Adalah HBR Atau Harvard Business Review Saya coba Kalau gak keluar kota Kemudian saya baca Artikel demi artikel Untuk menambah wawasan Dan salah satu yang HBR Tulis di dalam Harvard Business Review Salah satu organisasi Yang mengeluarkan nilai-nilai Kepemimpinan Yang dihormati oleh dunia Salah satu Menulis artikel Hasil penelitian Dia tulis Kekuatan Atau posisi tertentu Power Dia bilang Can corrupt Atau power Itu bisa membuat orang Terkorupsi Bisa menyalahgunaan Menyalahgunakan But Dia bilang Compassion Save them Saya baca Tertarik dengan judulnya Saya baca Dia tulis Saya lupa Ada CEO Dari sebuah perusahaan Hebat Posisinya tinggi Berarti fasilitasnya Oke Gajinya Sudahlah Jangan ditanya Pokoknya gede banget Ternyata tetap Dia melakukan hal-hal Yang mengkorupsi Daripada perusahaannya itu Lalu ditulis Di dalam artikel penelitian itu Memang benar Semakin lama Orang semakin dipromosi Punya power Punya kemampuan Punya kekayaan Punya kekuatan Yang juga bisa berbahaya Menjatuhkan kita Tapi ditulis Bagaimana Pemimpin-pemimpin Atau orang-orang yang berhasil Dalam hidupnya Tetap menjaga Hidupnya dengan baik Dengan cara memiliki Hati yang penuh Belas kasihan Atau compassion Memperhatikan yang miskin Memperhatikan yang lemah Ternyata Bapak Ibu Saudara Melayani Compassion Belas kasihan Justru menjaga kita Semakin kita tinggi Diangkat Pengen kan Bapak Ibu Saudara Tinggi diangkat Tuhan Di dalam promosi Entah pekerjaan Bisnis pelayanan Atau apapun Dalam hidup kita Pengen kan Rindukan diangkat Tuhan Semakin tinggi Ternyata compassion Melayani Juga membantu kita Bukan hanya memperbesar Tetapi juga Membantu kita Menjaga Hidup kita Untuk kita tidak jatuh Dan tetap bisa di atas Compassion can save Ketika memperhatikan yang lemah Memperhatikan yang tidak berdaya Membantu dan melayani mereka Ternyata pemimpin-pemimpin Artikel ini mencatat Itulah salah satu cara Bagaimana Menjaga orang-orang itu Tetap di dalam kekuasaannya Tetap di dalam posisinya Yang begitu tinggi Yesus sudah mengajarkan kepada kita Ribuan tahun yang lalu bahkan Kalau kita mau jadi besar Hendaklah kita menjadi pelayan Hendaklah kita menjadi hamba Satu ketika Salomo Mendapat mimpi Tuhan Menampakkan diri kepada dia Dan ada satu pertanyaan Yang Tuhan tanyakan Apa yang kamu kehendaki Apa yang kamu minta Kalau kita jadi Salomo Kira-kira minta apa Bapak Ibu Saudara Minta sepuluh pertanyaan lagi Pastor Benat Supaya lebih banyak Ya satu pertanyaan Kok kayaknya sedikit Tuhan cuma menawarkan satu pertanyaan Kalau kita diminta Tuhan Begitu kita jawab apa Bapak Ibu Saudara Jawab apa Jawab berlain-lainan Kalau saya minta seratus permintaan Pastor Benat Ya supaya gak habis-habisnya gitu Permintaan yang ditawarkan oleh Tuhan Tuhan nawarkan apa yang kamu minta Dan Salomo memintanya dengan jelas Berikan kepada hambamu hati Yang bisa mengadili Atau bisa menimbang Atau bisa memimpin umatmu yang besar ini Perhatikan Salomo Bukan meminta pertama kali Di dalam pelayanannya Di dalam ministri Di dalam kerajaannya Bukan kekayaan yang dia minta Taunya gimana Nanti Tuhan ngomong di bawahnya Dia minta begini Berikan kepada hambamu ini Hati yang faham menimbang Atau mengadili umatmu Karena siapa yang bisa memimpin umatmu Yang begitu besar Jutaan bangsa Jutaan penduduk Israel waktu itu Hati yang faham menimbang Supaya aku bisa memimpin Melayani bangsa ini Karena dia meminta Untuk dia melayani umat Tuhan Tuhan berkata Karena yang engkau minta Bukan kekayaan Bukan nyawa dari musuh-musuhmu Bukan ketenaran Aku akan memberikan hati Yang penuh hikmat Tetapi aku juga akan memberikan Kekayaan itu Bahkan pengaruh kepada bangsa-bangsa itu Ketika hati kita Punya sikap hati yang mau melayani Hati kita diperlebar Hati kita diperluas Kalau anda pengen kaya Bapak ibu saudara secara harta Kasih alasan sama Tuhan Untuk apa kita jadi kaya Apakah supaya bisa beli barang Lebih canggih lagi Bisa menambah aset kita di dunia ini lagi Tidak ada yang salah dengan menambah aset Membeli barang yang lebih canggih lagi Tapi apakah pertanyaannya Hanya untuk itukah Berkat atau uang yang Tuhan kasih Atau ada sesuatu alasan Yang Tuhan taruh di dalam hati kita Sehingga alasan itu Rencana Tuhan itu sebetulnya Membuat kita akhirnya diberkati Memang kamu perlu diberkati Karena untuk menyelesaikan Rencana dan kehendak Tuhan Atau kita sibuk mencari promosi Kekayaan itu Hanya untuk diri kita sendiri saja Mungkin bisa didapat oleh kekayaan itu Tapi kita akan terhilang Karena kekayaan itu Tapi kalau kita meminta Dengan mengerti Apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan Melayani orang-orang lain Memberi makan orang-orang yang miskin Membuka lapangan kerja Mengangkat keluarga-keluarga Yang tidak punya pekerjaan Melayani mereka Menjadi sponsor orang-orang Anak-anak kecil Yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik Dan visi yang lain dan sebagainya Tidak heran Tuhan terus Bisa menyuntikan sumber daya Dari kerajaan sorga dalam hidup kita Karena kita mengarahkan Kepada hal-hal yang tepat Yang seharusnya kita selesaikan Dan hati yang melayani Memperlebar Memperluas hati kita Kalau engkau ingin jadi besar Kata Tuhan Kalau ingin jadi terkemuka Kata Yesus Jadilah hamba Jadilah pelayan Dan kita bersyukur di gereja ini Kita diajari Bagaimana melayani Bagaimana mengambil diri Mengambil bagian di dalam pelayanan Tanpa disadari Itu memperluas hati Dan hidup kita Bahkan menjaga hidup kita Tidak jatuh Karena compassion Atau belas kasihan itu Membantu menjaga hidup kita Yang kedua Bapak Ibu Saudara Bagaimana kita memperluas hati Mari kita lihat Dua Korintus Fasa delapan Ayat yang pertama Sampai ayat yang kelima Dua Korintus Fasa delapan Ayat satu sampai lima Saudara-saudara kami hendak Memberitahukan kepada kamu Tentang kasih karunia Katakan sama-sama Kasih karunia Kurang mantap suaranya Katakan sekali lagi Kasih karunia Kita belajar jenis yang lain Dari kasih karunia Bapak Ibu Saudara Yang dianugerahkan kepada Jemaat-jemaat di Makedonia Perhatikan kasih karunianya Ternyata berbeda Dari apa yang kita mengerti Selama ini Perhatikan Selagi dicobai dengan berat Dalam berbagai penderitaan Sukacita mereka meluap Dan meskipun mereka sangat miskin Namun mereka kaya dalam kemurahan Aku bersaksi Perhatikan Bahwa mereka telah memberikan Menurut kemampuan mereka Bahkan melampaui kemampuan mereka Dengan kerelaan sendiri Mereka meminta Dan mendesak Katakan mendesak Lebih keras lagi Katakan mendesak Saya jelaskan kepada anda nanti Kepada kami Supaya mereka juga beroleh Kasih karunia Untuk mengambil bagian Dalam pelayanan Kepada orang-orang kudus Mereka memberikan Lebih banyak Daripada yang kami harapkan Mereka memberikan Diri mereka Pertama-tama kepada Allah Kemudian oleh Karena kehendak Allah Juga kepada Kami Bapak Ibu Saudara Kita mengertinya Kasih karunia apa Kita jadi orang yang tepat Di waktu yang tepat Ngambil keputusan Kita diberkati Kita disembuhkan Semua planning kita lancar Ya memang benar Itu juga kasih karunia Berkat Tuhan Yang setuju katakan amin Gak mau ngalami yang ini semua Bapak Ibu Saudara Yang setuju katakan amin Amin Ini juga kasih karunia Saya yakin Berkat penyertaan Tuhan Tapi ternyata ada Sisi yang lain Jemaat Makedonia Memang benar Mereka waktu itu Miskin secara harta Yang kedua Jemaat waktu itu Sedang di dalam tekanan Karena mereka percaya Kristus Percaya Yesus Sudah dalam tekanan Penganiayaan Mereka dalam kondisi Yang miskin Memang secara Harta Tapi Paulus berkata Aku mau menceritakan Kepada jemaat Ada sisi yang lain Di dalam kasih Karunia Kalau kita baca Di dalam Ibrani Fasal 11 Pahlawan iman Ada yang diselamatkan Dari api Seperti Sadrak Mesak Abed Bego Ada yang diselamatkan Dari singa Seperti Daniel Ada yang terjadi Ini dan lain sebagainya Kita mengerti Bahwa itu pahlawan iman Tapi penulis Ibrani Juga mencatat Yang sebaliknya Mereka ada yang digergaji Mereka ada yang dibunuh Mereka ada yang tidak Menerima janji itu Ternyata Alkitab kita Menulis dengan lengkap Dan Paulus berkata Ada kasih karunia yang lain Kasih karunia ini Ini apa Tetap suka cita Ketika di dalam tekanan Tetap memberi Ketika juga merasa Mungkin tidak berkelebihan Seperti yang lain Bahkan mereka meminta Bukan hanya meminta Mereka mendesak Kalau kita lagi bergumul Kalau kita lagi ada masalah Kita mendesak Pemimpin kita Kita minta Untuk kita dikonselingi Dan didoakan Itu tidak salah Bapak Ibu Saudara Ijinkan kami juga Mendoakan Melayani Dan menceritakan Atau menanamkan nilai dan prinsip Tapi ternyata Jemaat Makedonia Beda Mereka lagi ditekan Imannya Mereka dalam kemiskinan Mereka berseru Dan berteriak kepada rasul-rasul Mereka berkata gini Tolong libatkan kami Untuk kami juga ikut Memberi Kepada jemaat di Yerusalem Ketika saya baca Saya renungkan Saya terharu Ada ya jenis jemaat Kayak begini Jemaat yang gak mau Didoakan untuk diberkati Lagi dalam kekurangan sih Tapi mendesak Tolong libatkan kami ya Jangan lewatkan kami Kami mau ngasih Kami mau memberi Ternyata memang benar Memberi itu Tak perlu kita menunggu Kita punya ini Punya itu Dalam kondisi yang mapan Ketika ada kesempatan Ketika Tuhan minta Memberi itu memang Lebih sifatnya adalah Ketaatan kepada dia Sembilan bulan yang lalu Ibu saya Mama saya meninggal dunia Waktu itu hari Minggu Saya lagi mau kotbah Ditelepon oleh Cici saya berulang kali Saya tahu pasti sesuatu terjadi Something wrong Lalu diberitahu Mama saya meninggal Karena sakit Lalu kemudian Saya bilang sama Cici saya Cici saya ada Tugas kotbah Saya selesaikan dulu kotbah saya Lalu saya segera Ke Bandung Saya asli kota Bandung Jawa Barat saya segera ke Bandung Untuk saya Bisa ketemu dengan keluarga Dan lain sebagainya Besok harinya saya Sampai ke kota Bandung Ketemu papa Ketemu Cici Ketemu keluarga Lalu tiga hari Berturut-turut Ibadah penghiburan Saya diminta keluarga Mewakili Karena mungkin dianggap Paling sering ngomong Di depan umum Begitu ya Saya diminta untuk Mewakili keluarga Bercerita soal mama Lalu saya bercerita Saya belajar dari mama Dari almarhum Almarhum adalah Seseorang yang pertama Suka melayani Ternyata saya baru juga tahu Beberapa pendeta yang Berkotbah Karena saya bukan Tidak berkotbah Waktu di ibadah penghiburan Saya hanya memberikan Kesaksian Bagaimana mama Pendeta-pendeta itu Ngerti mama Dari sejak muda Mama juga ikut Ngerintis gereja Ternyata ikut melayani Ratusan orang datang Puluhan karangan bunga Dikirimkan Seorang ibu rumah tangga Biasa Ibu saya bukan Pejabat Bukan pemimpin Perusahaan Tapi ternyata Orang-orang Merasa kehilangan Karena mama saya Seseorang yang Melayani Dan yang kedua Saya belajar dari Ibu saya Mama saya Beliau adalah Seorang yang Suka memberi Bahkan saya ingat Di dalam kondisi-kondisi Tertentu keluarga kami Sepertinya sedang kurang Tapi kok bisa ya Mama itu tetap Ngasih Tetap memberi Kadang-kadang waktu itu Saya masih kecil Saya protes Mama kok gitu sih Tapi akhirnya saya menyadari Bahwa memberi Tidak selalu menunggu Kondisi yang mapan Kondisi yang baik Bahkan kadang-kadang bisa Menjadi alasan Buat kita tidak memberi Dan yang ketiga Almarhum adalah Seseorang yang Suka berdoa syafaat Seolah-olah pengalaman itu Baru kemarin Mama saya masih Berlutut di sofa Di ruang tengah keluarga Lagu-lagu yang dinyanyikan Lagu-lagu Zaman Bahula Lalu setelah itu Berbahasa roh Lalu Almarhum Berdoa syafaat Dengan setia berlutut Puluhan nama disebutkan Satu demi satu Seperti seolah-olah Baru kemarin Almarhum berdoa Padahal sudah sembilan bulan Almarhum meninggal dunia Dan saya bercerita Kepada orang Yang datang di badai penghiburan Bagaimana mama saya Punya prinsip Punya nilai itu Dan nilai dan prinsip itu Menjadi warisan Legacy yang luar biasa Yang kami hidupi Anak-anaknya termasuk saya Tapi dari pengalaman itu Dari melihat Bagaimana mama Di dalam hidupnya Saya mengerti Bahwa memberi Bahwa melayani Bahwa melapaskan Sesuatu Menolong yang lemah Tidak tunggu kita Di dalam kondisi mapan Satu saat Dibait Allah Ada orang kaya Memberi Ada janda yang memberi Janda memang memberi Dua peser Apa artinya Buat orang kaya Tapi itu Memberi seluruh hidupnya Jemaat Makedonia Paulus menceritakan Satu jenis Kasih karunia yang lain Yang seringkali Kita tidak lihat Kita pikir Kalau jawaban doa Kalau doa dijawab Kalau mujizat terjadi Kalau terobosan Aku jadi orang tepat Di waktu yang tepat Melakukan hal tepat Itu baru kasih karunia Iya saya meyakini Satu sisi Tapi di sisi yang lain Di dalam kondisi Yang tertekan Dalam kondisi yang bermasalah Di dalam kondisi yang kurang pun Adalah kasih karunia Untuk tetap bisa bersuka cita Adalah kasih karunia Untuk tetap bisa memberi Adalah kasih karunia Untuk tetap bisa menolong Ada kasih karunia Untuk melepaskan sesuatu Dan tidak mengenggam Bahkan Tuhan mengajar Di dalam kitab Perjanjian lama Di dalam kitab ulangan Kalau kamu lihat Orang miskin Orang lemah Jangan mengenggam erat Erat Apa yang kamu bisa tolong Karena itu membuat hatimu sempit Membuat hatimu kecil Jangan mengenggam erat-rat Engkau harus membuka tanganmu Lebar-lebar Ketika kita membuka Tangan kita lebar Hati kita ternyata sedang diperluas Yang terakhir Bagaimana kita bisa Memperluas Memperlebar hati Ayat terakhir Setelah itu kita selesai Matius 18 Ayat 21 Sampai 35 Tapi saya tidak akan baca Semua ayat Kita perhatikan saja Ayat 21 Sampai 22 Mari kita baca Dua ayat terakhir Bapak Ibu Saudara Matius 18 Ayat 21 Sampai 22 Satu dua tiga Kemudian datanglah Petrus Dan berkata kepada Yesus Apa Tuhan sampai berapa kali Aku harus mengampuni saudaraku Jika ia berbuat dosa terhadap aku Sampai tujuh kali Yesus berkata kepadanya Bukan Aku berkata kepadamu Bukan sampai tujuh kali Melainkan sampai Tujuh puluh Kali tujuh kali Berarti kita mengampuni berapa Empat ratus Sembilan puluh kali Berarti selesai Bukan Kalau kita baca Di bawahnya Ada perumpamaan Yang Yesus ceritakan Satu orang berhutang Sepuluh ribu talenta Katakan Sepuluh ribu talenta Yang satu Seratus dinar Katakan Seratus dinar Mari kita Hitung-hitungan sebentar Sepuluh ribu talenta Satu talenta Sama dengan Enam ribu Dinar Kau tahu Di belakang Alkitab kita ada Satu talenta Sama dengan 6 ribu dinar Next Berarti kalau Satu dinar itu Gaji satu hari Waktu itu Jadi Kalau Sepuluh ribu talenta Kali 6 ribu dinar Berarti next 60 juta dinar 60 juta dinar Atau 60 juta Gaji harian Saya tidak Kuruskan dengan rupiah Tapi saya mau Lihat dari sudut Waktu Kalau sudut rupiah Saya pernah hitung Dengan UMK Jawa Tengah Sepuluh ribu talenta Itu kira-kira Kalau dikuruskan hari ini 5,7 atau 8 triliun Sedikit atau banyak ya 5,5 juta triliun Ya kalau dibeliin lemper Ya gedung ini Tenggelam dengan lemper Atau gedung ini Lihat 60 juta hari Next Satu tahun 365 hari Berarti Next Ada 164.383 tahun Manusia hidup Rata-rata 70-80 tahun Berarti Butuh berapa generasi 2.348 keturunan itu pun Begitu anak kita lahir Harus langsung kerja Kasian ya anak kita Pokoknya lunasi hutang kita Butuh 2.000 keturunan sekian Maksudnya gini Hutang kita Karena dosa Tak akan terbayar Itu kasih karunia Yang setuju katakan amin Tuhan ngomong Ada satu orang Punya hutang sama raja 10.000 talenta Maksudnya itu jumlah Yang begitu huge Yang begitu besar Bahkan tak terbayar Mau ribuan keturunan Dan gak mungkin juga Untuk membayarnya Gak mungkin terbayar Itu loh dosa kita Itu loh dosa yang membawa kita Apa namanya Mengalami kematian yang kekal Tapi Tuhan mau menebusnya Nah ada seorang hamba Berhutang sama dia Ada seorang lain berhutang Cuma 100 dinar 100 dinar itu berarti 100 hari Cuma 3 bulan saja selesai Kalau mau dilunasi Bayangin Cuma 3 bulan saja selesai Tapi si orang yang dihapuskan Hutang 10.000 talenta ini Gak terima Dicekik orang yang berhutang Kepada dia itu Dipenjarakan dan lain sebagainya Lalu terdengarlah kabar itu Kepada raja Yang melunasi 10.000 talenta Kenapa Tuhan berkata Kalau kita mau mengampuni 70 kali 7 kali Maksudnya adalah Yang pertama dalam hidup kita Selalu saja Perhatikan selalu saja Kita akan menemukan hal-hal yang mengecewakan di hidup kita Selalu saja Mau dari siapa? Suami istri kita Pasti Anak kita Iya Pendeta Teman sesama Hamba Tuhan Mau bos kita Di marketplace Sesama partner Bisnis karyawan Selalu Saja Akan Menimbulkan sesuatu Yang membuat kita kecewa Membuat kita pahit Selalu Gak bisa dihindari Tapi meresponinya Tergantung kita Jangan selalu menganggap Kita ini korban Bapak Ibu Saudara Kita ini Tergantung keputusan yang kita buat Kita bukanlah korban Yang kedua Ketika berhadapan dengan segala sesuatu Yang tidak ideal itu Cara yang terbaik adalah Melepaskan pengampunan Ternyata Salah satu kotbah favorit Yesus Selama di atas muka bumi Ada tiga Pertama soal kerajaan Alah kerajaan sorga Yang kedua soal keuangan Yang ketiga soal Pengampunan Dan ketika kita mengampuni Kita sedang memperlebar Memperluas hati kita Meskipun kita yang dirugikan mungkin Tapi kita tidak menganggap diri kita korban Hidup kita terus harus move on katanya Bahkan penelitian menunjukkan Orang yang menyimpan kepahitan Bahkan fisiknya pun bereaksi Timbulah berbagai macam penyakit Dari yang ringan Sampai yang berat Dipicu atau triggernya Karena menyimpan kepahitan Dari susah tidur Sampai panu Oh kalau panu Jarang mandi ya Bapak Ibu Saudara Sampai serangan jantung Hipertensi Semuanya Karena tidak mau Mengampuni Dan mengampuni Memperluas Memperlebar hati kita Kalau kita mengerjakan hal-hal itu Bapak Ibu Saudara Firman Tuhan mengajarkan kepada kita Hati kita lebar Kalau hati kita lebar Hidup kita juga lebar Karena dari hatilah Ditentukan Batas-batas kehidupan Saya meyakini Tuhan Memakai Anda Mau bekerja sama Menjadikan Anda partner Kita semua partner Untuk mengerjakan perkara-perkara Yang dasyat Yang besar Yang luar biasa Kalau hari ini kita merasa Sudah sampai puncaknya Belum Tuhan masih akan mempercayakan kita Hal-hal yang luar biasa Bahkan di seluruh Area kehidupan kita Tugas kita Bagian kita adalah Perlebar Perluas Selah hati Melayani Memberi Mengampuni Itulah cara Bagaimana Hati kita diperluas Dan kalau itu yang kita lakukan Siap-siap Terima promosi Dari Tuhan Yang mau menerima promosi dari Tuhan Kasih tepuk tangan sekali lagi Buat Tuhan kita Haleluya Saya undang petugas Press and Worship Mari maju ke depan Mari tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara Pejamkan mata kita sejenak Renungkan firman Tuhan Yang kita Barusan dengar Tuhan terima kasih Buat kebenaran firmanmu Kami meyakini Kami tahu Bahwa Tuhan memiliki Rencana yang besar Dalam kehidupan kami Dan Kami mau tinggal Di dalamnya Tapi hal itu Ditentukan oleh Hati kami Bantu kami ya Tuhan Terus melayani Terus memberi Belajar Mengampuni Hati kami lebar Hati kami luas Dengan satu tujuan Kami selesaikan Rencana dan kehendakmu Bukan untuk kemuliaan kami Bukan untuk kehormatan Kejayaan kami Biar Engkau semakin bertambah Kami semakin berkurang Terima kasih ya Tuhan Meteraikan firmanmu Dalam hati kami Mari nyanyikan lagu ini Bersama-sama Dengan segenap hati kita Katakan Tuhan yang setia Tuhan Tuhan yang mulia Kasihmu besar Tuhan Kau pulihkan hidupku Kaulah harapanku Hidupku dalammu Terima kasih Tuhan Kau selamatkan hidupku Dengan apakah ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatimu penyembahmu Yesus Ku bersyukur padamu Dengan apakah ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatimu penyembahmu Yesus Ku bersyukur padamu Katakan selamanya haleluya Terima kasih Tuhan 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 Tuhan itu ada dua jenis saudara, kadang-kadang ada yang langsung kita bisa lihat, kadang-kadang ada inset yang di dalam, dan saya percaya Tuhan yang sama, Tuhan yang mengasihi kita sedang melebarkan kapasitas kita, amin. Dan saudara, bagi anda yang baru pernah hadir tempat ini, dan bagi anda yang sudah menerima Yesus dan anda belum dibaptis, di depan sini setelah pulang ibadah dibuka tentang kolam baptisan, anda bisa ambil bagian, anda bisa langsung ambil langkah untuk anda segera dibaptis, karena ada kuasa dalam baptisan air, dan bagi anda yang sudah selama ini ikut di tempat ini, dan anda belum menerima baptisan roh kudus, kita juga melayani anda di gedung hall B, anda bisa masuk ke sana, ikuti tanda yang ada, untuk anda bisa dilayani, karena baptisan roh kudus itu sangat penting untuk anda mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sedang membawa kita dalam satu level kemenangan demi kemenangan yang besar bersama dengan dia, amin. Dan kita semua akan terlibat di dalamnya. Mari kita angkat tangan, kita terima doa berkaitan terbaik kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu, Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau mencintai kami, Engkau mengerjakan kami suatu yang dari dalam, suatu yang kekal dalam hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Firman menjadi kekuatan bertumbuh, berakar dalam sekali, dan akan berbuah-buah lebat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Jadikan kami jemaat yang dewasa, Jemaat yang kuat di dalam Tuhan, Jemaat yang punya cara pandang yang jauh bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang saat dikasih Tuhan, Terimalah berkat daripada ala Bapak, Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Persekutuan yang luar biasa dari ala Rauh Kudus yang menyertai, Memimpin, membimbing, Membuat mujizat terobosan dalam setiap kehidupan kita. Terimalah semuanya itu, Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, Katakan sama-sama, Amin. God bless you, Tuhan Yesus Bergabi.